Ialah Afrika, kembali rusuh setelah pemain Gana bernama Benjamin tetap memukul seterakhir Gabon, Aaron Bupensa. Pertandingan antara Gabon versus Gana digelar pada Sabtu 15 Januari 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Laga itu kemudian disorot karena berakhir dengan keributan. Pada laga ini, Gana sejatinya berhasil unggul lebih dulu melawan Gabon yang tak diperkuat pemain bintangnya seperti Piar, Meric Abemenyeng, Axel Meah, dan Mario Lemina. Meski tak diperkuat pemain bintangnya, Gabon mampu menyamakan kedudukan jelang 2 menit waktu normal selesai lewat gol, Jim Alvina. Nah, gol tersebut kemudian menyebabkan pertengkaran antara pemain Gabon dan Gana. Dalam keributan itu ternyata ada pemain yang melakukan tindakan tak tertuji. Dan adalah pemain Gana yang bernama Benjamin tetap melayangkan pukulan kepada seterakhir Gabon. Alhasil, ia langsung di kartu merah wasit sementara itu. Berkat hasil imbang ini, Gana berada di ujung tanduk antara bisa lolos dari fase grup atau tidak. Sebab mereka kini hanya menempati urutan ketiga usai meraih satu poin saja. Di pertandingan Pamukkas Grup C Piala Afrika ini, Gana akan menghadapi comoros yang dijaduakan pada Rabu mendatang.